Intro Saya, Fadlundu Iva, Sarjana Pendidikan, Guru Mata Pelajaran Sejarah, SMA Negeri 1 Torcun, Kawatan Sampang, Madura. Intro Kita tetap buka, memaksa perserta didik kita lebih sering. Sering dan berinteraksi dengan HP. Tugas seorang guru melihat potensi dan kecenderungan peserta didik. Maka, dia harus memfasilitasi potensi dan kreativitas peserta didik kita. Ketika peserta didik kita kesehariannya banyak berinteraksi dengan HP, maka solusinya adalah jadikan HP itu sebagai sarana pembelajaran. Inilah yang menjadi alasan saya menggunakan salah satu aplikasi Playstore yaitu Benime dan CapCard. Aplikasi Benime dan CapCard menjadi sarana baik untuk memacu kreativitas, berliterasi digital, menumbuhkan kerjasama, dan percaya diri peserta didik. Untuk belajar dari rumah, di situ kita merasa banyak sekali keterbatasan yang kita rasakan. Alhamdulillah baru-baru ini sudah diterapkan pembelajaran tata muka terbatas. Ya, masih boring sih, karena kita masuk ke sekolah pun masih belum seramai biasanya, karena masih terbatas. Alhamdulillah ada salah satu guru, beliau Bapak Fadlundu Iva, seorang guru pelajaran sejarah, di mana beliau memiliki metode pembelajaran baru, yaitu menggunakan salah satu aplikasi di Playstore, di mana aplikasi tersebut dapat membuat video presentasi yang dapat kita gunakan untuk memperlancar pembelajaran di kelas. Dengan metode pembelajaran tersebut, kita banyak sekali merasakan hal baru, di mana kita menjadi lebih asik di kelas, kita jadi lebih semangat untuk pergi sekolah, dan pembelajaran jadi tidak boring. Harapan saya dan teman-teman, semoga banyak, lebih banyak lagi guru-guru yang memiliki inovasi-inovasi baru, di mana itu tidak membuat kelas menjadi kelas yang boring. Saya Agus Mujib, guru sejarah di Hanyu Ketabun. Kebetulan saya bersama Pak Fadlun, sama-sama guru sejarah dan Sancho Ndmpe. Saya melihat Pak Fadlun, dalam pembelajaran sering menggunakan media, terutama media komik, media kitkat, kemudian angkatan media yang ada di Playstore. Kemudian juga menggunakan B5, Simple Man's Life. Jadi di situ, beliau ingin mengasah kreativitas siswa dengan memanfaatkan media. Kemudian hasil-hasil siswa itu dipublish, di grup-grup, di story. Kemudian kami bisa mengetahui pencapaian-pencapaian siswa setelah di B5, Pak Fadlun menggunakan aplikasi rohnya tersebut dan menghasilkan media pembelajaran. Jadi pembelajaran sejarah tidak melurut tentang masa lalu, tapi bisa dikemas modern seperti menggunakan perubahan zaman sekarang.